Hai guys, kenalin aku Fatur dan kameraman kita ada si Randy Halo guys Nah hari ini kita mau modi ke Palembang guys Mau tau keseran kita hari ini, ikuti terus yuk Nah guys, jadi sebelumnya aku sudah cek kondisi kendaraan aku Mulai dari ban, rem, lampu, sampai mesin Kalian juga jangan lupa cek kendaraan kalian sobat Karena aku berangkatnya satu minggu sebelum lebaran Jadi jalanan masih lumayan seperti ini Tapi aku mau lewat tol aja sobat Jadinya berjalanan modi kali ini, kita ambil rute lewat tol Bener banget, biar gak kena macet juga kan jadinya Nah bener tuh Eh nanti di tol, mampir ke rest area dulu dong Boleh Kan di rest area ada Indomaret Iya bener ini ya Ya di rest area sana ya Duh si Randy, belum juga lama jalannya Udah minta stop aja He he, ini posisi mobil kita agak jauh dari mesin Minta tolongin mbak petugasnya aja ah Alah, modis aja lo tuh He he, mana tau mbaknya mau ikut mudik kan Jadi sobat Indomaret, perjalanan kali ini aku menempuh kurang lebih 4 jam perjalanan Nah bisa dilihat sobat Udah ada beberapa kendaraan yang terpantau mudik nih Karena Randy udah mau nemenin aku mudik, gak ada salahnya kan aku turutin maunya dia Nah guys, sebelum kita lanjut perjalanan ke Palembang Kita mampir dulu ke Indomaret, rest area 277A Eh Ren, kamu tadi mau beli cemilan kan buat buka nanti Oh iya Yaudah yuk, langsung masuk aja Yuk Kamu kan yang bayarin Tenang, abis gajian Mantep Tuh kan pirasat aku bener, pasti minta di traktir Tapi gak apa-apa lah, kan belanja di Indomaret mudah dan hemat For your information sobat, jangan takut lapar dan haus selama di perjalanan mudik ya Karena Indomaret selalu setia menemani perjalanan mudik kita Sekalian sama isi pulsa ya mbak Oh boleh Tolong dibantu dengan nomornya Bukan cuma bisa belanja, kalian juga bisa isi pulsa atau pake internet lho Jangan lupa bayar belanjanya pake aplikasi Indomaret Pointku ya Buat sobat Indomaret dari arah Palembang menuju luar kota Bisa banget mampir di Indomaret rest area 360B via gerbang tol kapal betung Disini lebih lengkap sobat Ada Sebrit, Point Coffee, Yummy Fried Chicken, dan ada juga Yummy Bento Wah, akhirnya setelah kurang lebih 4 jam perjalanan kita sampai juga nih di Palembang Tapi sebelum pulang ke rumah, aku mau ajakin Sobat Indomaret buat main ke komplek Jakabaring Sport City Jakabaring Sport City ini merupakan tempat penyelenggaraan PON 16 2004 dan SEA Games 26 2011 Di dalam kompleks ini terdapat Stadion Glora Sriwijaya Stadion berkapasitas 40.000 orang yang merupakan stadion terbesar ketiga se-Indonesia Tuh, ntar lagi waktunya belum buka nih Yaudah kita nepi aja yuk, yuk yuk Tuh kan, karena ke asyikan main di Jakabaring, kita jadi maghrib di jalan deh Tenang tuh, kan kita udah beli jemilan Iya juga ya, untung aja ada inumaret Hah, udah buka Ren? Oh iya udah azan tuh Yuk, udah minum yuk Alhamdulillah Alhamdulillah Eh, seger banget Wah, saking lapernya, clip on sampe gak kerekam suaranya Nah, ini sobat, satu tempat yang mau aku kunjungi Masjid Agung Sultan Mahubadaruddin Jayo Wikramo Masjid ini mulai dibangun pada tahun 1738 Yang ditandai dengan peletakan batu pertama Setelah dibangun selama 10 tahun Akhirnya masjid ini diresmikan pada 26 Mei 1748 Nah guys, sekarang kita udah ada di numaret Tadi kan kita batal puasanya di jalan nih Sekarang kita mau makan di numaret Udah lapor banget keren? Iya nih, udah lapor banget Yaudah yuk, langsung ke dalam aja Yuk Aku ada sedikit tips nih sobat Tips untuk buka puasa sehat di Indomaret Pertama, minum air PH8 Plus Bisa menetralkan tiket asam yang terlalu tinggi di lambung Ketiga, konsumsi buah-buahan Dapat membantu dalam Aduh, gimana Ren? Udah kenyang kan? Beuh, puas banget tuh, bukan lagi Iya lah, kenyangnya dapet, sehatnya juga dapet Eh, buat sobat di Indomaret yang bingung mau buka puasa dimana Indomaret aja Iya lah, kan di Indomaret semuanya ada Nah, bener banget tuh Eh, sobat di Indomaret Kayaknya keseluruhan kita hari ini udah sampai sini dulu ya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Sampai jumpa di keseluruhan selanjutnya See you See you